Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama dengan saya edisi Riak Sabda, Senin 16 Oktober 2023. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, pada umumnya kita sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia terlahir dengan diberikan rahmat dari Allah berupa lima panca indrah. Yakini mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasai atau merasakan sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan kulit untuk memegang dan merasakan sesuatu yang ingin kita cari dan yang ingin kita rasakan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, lima panca indrah merupakan sesuatu yang dapat mengungkapkan kita sebagai manusia yang utuh atau sebagai pribadi yang utuh. Akan tetapi, di balik realitas ini, ada saudara-saudari kita yang tidak seenak dan seberuntung kita. Yakni, mereka yang tidak dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakan sesuatu lewat lidah maupun kulit seperti kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya katakan di awal, Kelima panca indrah merupakan sesuatu yang dapat mengungkapkan kita sebagai pribadi manusia yang utuh. Akan tetapi, hal ini ada sesuatu yang kerap kali kita tidak lakukan dan maknai dalam hidup kita, namun dalam diri mereka, yakni mereka yang saya katakan di sini ialah mereka yang berkekurangan, sangat mereka hidupi dan mereka maknai dalam hidup mereka, yakni soal kepercayaan. Kepercayaan merupakan kemampuan bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Mereka sungguh percaya bahwa pelangi itu indah, meskipun mereka tidak melihatnya. Mereka pernah merasakan sedih dan senang walaupun mereka tidak mampu untuk mengucapkannya atau mengatakannya dan masih banyak lagi. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, Kita yang terlahir dengan keadaan yang sempurna, yakni memiliki lima panca indrah, seringkali ragu dan tidak percaya. Kita seringkali tidak dapat percaya sebelum kita melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kita seringkali tidak percaya jika kita tidak mendengarnya secara sendiri dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Jika memang demikian, kita adalah orang-orang yang dikecam oleh Yesus karena kita kurang percaya atau tidak percaya sama sekali. Injil hari ini berbicara tentang tanda Nabi Yunus di mana orang-orang yang kurang percaya selalu menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh panca indrah. Yesus menggambarkan dirinya seperti Yunus yang menjadi tanda. Yesus ingin menjadi tanda bahwa kerajaan Allah dan keselamatan sudah ada melalui dirinya. Maka, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, belajar dari mereka yang memiliki kekurangan, yakni yang tidak dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan untuk senantiasa percaya kepada Allah. Dengan percaya, kita akan memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Semoga melalui renungan singkat ini, iman kita akan, Kristus Tuhan, senantiasa ditumbuhkan dan dikembangkan. Tuhan memberkati.